24 Maret 1946 memperingati sebuah peristiwa hebat yang kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Pasukan sekutu di bawah Brigade McDonnell menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR diserahkan. Selain itu, mereka juga menuntut agar orang-orang Belanda juga dibebaskan dari kem tawanan dan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap pasukan Inggris di bagian utara. Tiga hari kemudian, McDonnell menyampaikan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tersebut mendorong TRI atau Tentara Rakyat Indonesia untuk melakukan operasi bumi hangus. Alam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan terhadap pasukan Inggris di bagian utara. Para perjuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh musuh. Namun karena kalah persenjataan, maka rakyat Bandung sepakat meninggalkan kota Bandung tapi tidak menyerahkannya. Tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution mengumumkan hasil musyawarah dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan pembakaran kota berlangsung. Sekitar pukul 24, sudah memasuki 24 Maret, Bandung Selatan telah kosong. Tapi, api masih membumbung, membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.